Senang tapi malu-malu. Begitulah tingkah para pengunjung saat ditawari petugas untuk memegang seekor penyu dan berfoto bersama. Tempat penangkanan penyu di Pangandaran ini memang ramai dikunjungi pelancong yang penasaran ingin melihat hewan laut yang telah ada sejak jaman purba itu. Jadi penyu itu kan binatang yang kayaknya bisa umurnya panjang, jadi kita itu udah turun-temurun tapi dia masih ada satu pekor aja, jadi menarik banget ada yang kayak gitu. Adalah Didin Saipudin, sosok di balik penyelamatan penyu terutama penyu pipi. Sejak tahun 80-an, ia aktif menggugah kesadaran warga untuk tidak berburu penyu. Ia juga lah yang bersama BKSDA Jawa Barat aktif menangkarkan penyu. Ya, saya punya ketahuan di lapangan sih, kalau seperti ini, di buku panduan penyu itu bisa diprediksi jantan betina sudah berumur 4 tahun. Padahal, Begitulah Tas juga sudah tahu. Kita sudah tahu ini calon betina. Selain sebagai hiasan, sampah sandal ini juga jadi pengingat bagi para pengunjung untuk selalu menjaga kebersihan pantai yang merupakan rumah bagi penyu saat bertelur.